Kita akan kembali berdialog dengan Pak Nikolai Bobas mengenai kasus baru Ahok pasca sidang ke-8 pekan lalu. Tadi sebelumnya kita menyaksikan sama-sama tayangan bagaimana terdakwa Ahok menyampaikan permintaan maafnya lewat Youtube yang mengatakan tidak bermaksud untuk memojokkan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Sempat menyebutkan bahwa tidak berniat melaporkan Kiai Haji Ma'ruf Amin tapi melaporkan pelapor yang lain seperti Novel Bamukmin dan rekan yang lain. Sementara di persidangan baru saja kita tayangkan kembali pernyataan Ahok ketika di persidangan yang mengatakan akan melaporkan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Pak Nikolai sepertinya sudah tidak sabar untuk mengomentari permintaan maaf Ahok di Youtube dan pernyataan di sidang pekan lalu Pak Nikolai. Ya inilah saya melihat bibir ucapan Ahok yang tidak pernah konsisten. Orang yang menyatakan dirinya sendiri orang bersih, orang jujur, disitulah orang yang menyatakan diri demikian. Dia tidak jujur dan tidak bersih. Karena yang menilai seseorang bersih atau jujur bukan dirinya sendiri tetapi orang lain. Tidak konsistennya Ahok dalam hal ini saya katakan. Pertama, pada saat di Youtube permintaan maaf dia, dia katakan bahwa tidak ada niat untuk melapor saksi Kiai Haji Ma'ruf Amin. Tetapi yang dia maksudkan adalah saksi yang lain. Novel maupun pelapor yang lain. Tetapi di satu sisi fakta persidangan yang kita pakai adalah fakta persidangan yang dicatat di dalam berita acara persidangan. Ucapan daripada saudara terdakwa Ahok, kami akan melakukan proses hukum terhadap saudara saksi karena kami mempunyai data yang lengkap. Ketika saat itu persidangan adalah pemeriksaan saksi terhadap ketua MUI, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Bukan terhadap novel, bukan terhadap yang lain. Kita harus melihat situasi, kondisi pada saat persidangan siapa yang dipiksa. Dan ucapan daripada terdakwa Ahok ditujukan kepada siapa. Jelas sekali ucapan itu ditujukan kepada Kiai Haji Ma'ruf Amin. Inikah pernyataan yang akhirnya membuat kemarahan umat? Ya, itulah saya bilang inkonsistensi dari ketidakjujuran dan ketidakberanian dia. Saya katakan Ahok pengecut, tidak berani. Mengakui kesalahan dia secara jujur. Karena apa? Kalau dia menyatakan depan sidang lain, kemudian di luar sidang dia menyatakan lain, berarti inkonsistensi terjadi di situ. Apakah ini Ahok bermaksud atau berniat untuk meredam emosi warga dengan pernyataan maafnya melalui Youtube? Kembali lagi saya katakan bahwa permohonan maaf tidak akan menghapuskan perbuatan pidana. Meringankan, iya. Tapi menghapuskan, tidak. Bagaimana Pak Niko melihat sikap Kiai Haji Ma'ruf Amin yang akhirnya memberikan maaf kepada Ahok? Ya, sebagai orang tua, Pak Kiai, tentu sebagai orang tua dan sebagai ulama, senior, dan sebagai tokoh ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat. Beliau orangnya legowo. Tetapi Kiai Haji Ma'ruf Amin pun saya melihat dalam beberapa komentar ya. Dia memaafkan. Namun, masalah proses terhadap pidana yang dilakukan, dia tetap meminta untuk dilakukan. Oke, selain Pak Niko menganggap bahwa tidak konsistennya Ahok, baik itu ketika di persidangan, lalu ketika meminta maaf lewat Youtube, begitu banyak orang yang mengatakan bahwa banyak pihak yang mengatakan Ahok terlalu mengintimidatif Kiai Haji Ma'ruf Amin ketika persidangan. Ya, saya melihat itu dari awal ucapan dia yang mengatakan, kalau kita tadi melihat ya, Youtube-nya. Saya mau jadi apa saja di negeri ini, itu hak saya. Dengan kata yang begitu lantang, bahkan dia sempat menyebutkan bahwa negara ini bukan berdasarkan, apa namanya, negara agama, gitu lah. Tetapi permasalahannya bahwa apa yang diucapkan itu kepada siapa. Ini semua yang diucapkan itu dicatat di minta acara persidangan, dia tidak bisa mengelak di situ. Dan dia menyatakan mempunyai data yang lengkap. Data yang lengkap ini berarti sudah ada dipegang, karena kami punya data yang lengkap. Nah, data yang lengkap ini yang kita tunggu-tunggu sekarang, berani tidak dibuka data lengkap itu. Tentang pembicaraan Kiai Ma'ruf Amin dengan Presiden ke-6 SBI. Berani tidak mereka membuka. Tapi kan lalu ini kemudian menimbulkan keresahan masyarakat, Pak Nikolai, ketika kasus penyadapan ini mencuat. Dari pihak Ahok dan tim kuasa hukumnya tidak pernah mengatakan bahwa pernah menyadap atau memiliki transkrip percakapan. Namun Pak SBI sempat melontarkan katanya bahwa ada penyadapan, pernyataan penyadapan ketika di persidangan. Anda melihat ini seperti apa? Mereka tidak menyebutkan secara spesifik bahwa mereka menyadap atau punya rekaman. Tapi mengarah ke sana begitu. Mereka mengatakan punya dukungan bukti. Itu penasihat tukungnya sih, hampir jemaat. Kemudian Ahok mengatakan punya data lengkap. Bukti dan data lengkapnya apa? Kalau kita mengikuti beberapa kali dialog baik terhadap kuasa hukum Ahok dalam hal ini, Sudara Hampli Jemaat, mengatakan bahwa punya dukungan bukti. Dengan dia mengucapkan tempus dari kejadian, 10-16 tempus kejadian. Itu sudah menerangkan bahwa dia memiliki bukti. Anda melihat ini sebenarnya mereka memang memiliki bukti atau hanya menakuti saksi? Kalau saya melihat ini bukan bluff. Bukan bluffing. Itu dalam istilahnya bluffing. Tapi mereka punya bukti. Ketika permasalahan ini sudah ramai, dengan ancaman hukuman yang cukup keras terhadap orang yang memiliki bukti ilegal atau tidak sah, mereka mulai bermanuver bersilat lidah. Jadi ini saya melihat bahwa dengan ucapan tempusnya jam 10.16, tanggal 6 Oktober, jam 10.16, isi pembicaraannya ada dua hal. Satu, meminta kepada Kiai untuk menerima Agus Silvi, dalam hal ini calon gubernur pasangan nomor 1 ya. Kemudian, yang kedua, isi pembicaraan mengenai meminta fatwa. Berarti mereka mempunyai data rekaman percakapan itu. Tidak mungkin kalau mereka tidak mempunyai itu, mereka bisa mengucapkan hal itu. Secara tidak langsung berarti Pak Nikolai, Anda menyatakan bahwa benar adanya penyedapan itu. Itu pengakuan loh. Pengakuan di depan sidang. Di dalam persidangan dan dicatat di berita acara persidangan. Apapun yang mereka ucapan itu dicatat oleh Pak Nitra. Baik. Pak Nikolai, kita dengarkan kembali pernyataan dari tim kuasa hukum Ahok berikut ini. Kami akan minta majelis, hakim untuk panggil dia. Bawa hasil penyedapan itu. Karena tidak ada yang ngomong penyedapan. Beliau yang ngomong ada penyedapan. Dan itu menarik untuk membuat kasus ini terang-benerang. Ya kan? Saya tertarik. Saya penasihat hukum dari Pak Ahok. Pengen dengar juga penyedapan apa yang dimaksud gitu. Gitu ya. Berarti dia hadir saksi nanti? Harus hadir. Harus hadir. Kita akan minta nanti sidang keberapa. Karena nanti sidang yang berikut. Karena dia kan sudah warga negara biasa. Dipanggil hakim harus hadir. Kami punya kepentingan untuk mendengar keterangan dari beliau. Mudah-mudahan beliau dengar ini wawancara kita ini. Hadir Pak SBY dan jelaskan soal penyedapan itu. Baik Pak Dikole, pernyataan dari tim kuasa hukum Ahok yang meminta Pak SBY untuk dihadirkan dalam persidangan. Karena menurut kubu tim kuasa hukum Ahok sendiri tidak pernah menyebutkan ada penyedapan. Tapi penyedapan malah dituduhkan kepada Ahok. Ya itulah yang saya bilang inkonsistensi. Tidak ada relevansi memanggil SBY. Untuk dipiksa untuk membuktikan penyedapan. Yang bisa membuktikan penyedapan atau tidak penyedapan. Ini penyedapan ini kan istilah umum. Ya kan? Adalah mereka yang mengucapkan depan sidang. Bukan SBY. SBY mendengar berita. Melihat berita. Kemudian SBY berkomentar terhadap berita itu. Dengan menggunakan istilah umum penyedapan. Kalau kita melihat berkali-kali ucapan dari kuasa hukum Ahok dalam hal ini. Hampri Jemaat mengatakan bahwa pada saat Kiai dipertanyakan tentang pembicaraan tersebut. Tiga kali berturut-turut ya. Kiai mengucapkan tidak ada. Tidak ada, tidak ada. Nah kuasa hukum Ahok, Hampri Jemaat mengatakan kepada Majelis Hakim yang mulia. Bahwa Majelis Hakim karena sudah berkali-kali ditanyakan jawabannya adalah tidak. Ya kan? Maka kami akan menindaklanjuti apa yang kami sampaikan ini. Kami akan menunjukkan bukti yang berkaitan dengan hal tersebut. Coba deh putar itu kembali. Baik. Sekali lagi dia katakan bahwa karena sudah berkali-kali ditanyakan dan jawabannya adalah tidak. Kami akan menindaklanjuti apa yang kami sampaikan ini. Kami akan menunjukkan bukti yang berkaitan dengan hal tersebut. Tapi tip kuasa hukum menyerahkan semuanya akhirnya kepada hakim juga ketika itu Pak Nikolai. Ini permasalahannya seharusnya ketika saksi dipertanyakan mengenai percakapan yang ada yang mereka sampaikan atau mengenai fakta yang mereka sampaikan. Harus diserahkan juga kepada hakim, Majelis Hakim yang mulia karena keterangan saksi tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Oke. Kami menyerahkan bukti sebagai alat bukti. Terima kasih.